Polrestabes Surabaya meminta keterangan Dekanat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga. Hal ini terkait dukaan penyimpangan seksual yang dilakukan Gilang, mahasiswa Universitas Erlangga. Pia kampus sendiri telah menerima 35 aduan terkait aktivitas Gilang dengan modus penelitian ilmiah. Sebelumnya polisi sudah meminta keterangannya tiga orang mahasiswa yang diduga menjadi korban. Pertama tentu memastikan bahwa yang bersangkutan itu mahasiswa kami. Kemudian yang kedua terkait substansi penelitian yang diakui dilaksanakan oleh yang bersangkutan, apakah memang ada penelitian seperti itu di fakultas kami. Dan menitutup kami untuk menjelaskan bahwa jelas sebagai fakultas humaniora kami meneliti kemanusiaan dan tidak mungkin ada penelitian yang justru mencederai rasa kemanusiaan. Selain meminta keterangan kampus Unair, polisi juga telah membuka posko pengaduan khusus kasus penyimpangan seksual yang dilakukan Gilang. Dengan posko tersebut, polisi menjamin kerahasiaan para korban jika melapor. Kasus fetis kain jarik mencuat setelah salah satu korban memposting aksinya ke media sosial. Korban diminta pelaku membungkus diri dengan menggunakan kain jarik lalu diikat dengan tali maupun lakban dengan waktu berjam-jam. Korban juga harus mau didokumentasikan sebagai bukti dan dikirim secara daring ke pelaku. Tim Liputan AI News melaporkan. AP menjadi tahanan satres krim Polres Blora, Jawa Tengah setelah dilaporkan atas dugaan pencabulan terhadap putri kandungnya yang baru 11 tahun. Peristiwa tersebut terjadi malam hari saat putrinya sedang tidur. Korban yang mengalami sakit di area pribadinya mengadukan hal tersebut kepada ibunya. Kepada polisi pelaku mengaku hilaf lantaran sudah pisah rancang dengan istrinya selama 2 tahun. Atas perbuatannya pelaku diancam dengan pasal perlindungan anak di mana ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Kalau untuk pengakuan si pelaku ini memang baru kemarin malam itu dia dilaksanakan melakukan itu, namun hal tersebut masih kita dalami. Di Musirawas, Sumatera Selatan, gadis berusia 15 tahun diperkosa ayah dirinya. Korban yang takut dengan perangai buruk suami baru ibunya tersebut tidak kuasa melawan. Peristiwa keji tersebut dilakukan saat istri pelaku sedang tidak di rumah. Kejadian tersebut akhirnya diketahui kakak laki-laki korban dan ibunya. Keluarga pun berniat melaporkan perbuatan asusila tersebut, namun dihalangi pelaku. Akhirnya pelaku tewas di tangan anak dirinya. Di Mamasa, Sulawesi Barat, peristiwa pencabulan juga dialami gadis di bawah umur. Ironisnya, sang gadis sampai melahirkan anak hasil perbuatan asusila ayah dirinya. Menurut pengakuan pelaku, tindakan tersebut dilakukan atas pengetahuan istrinya. Penahanan terhadap tersangka SP yang kami sudah lakukan. Kemudian untuk saksi-saksi, kami sudah minta keterangan baik dari ibu korban, keterangan. Dan untuk perkembangan selanjutnya, kami akan lebih mendalami mengenai peran dari ibu korban ini. Tapi untuk sementara, penatapan tersangka yang kami lakukan baru. Tersangka dijerat pasal 81 ayat 2 dan 3 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 15 tahun. Tim Liputan Ainews melaporkan.